Baik, Bapak-Ibu sekalian, mari kita mulai. Saya akan mulai. Selamat datang dalam sesi hari ini. Nama saya Iwan Alfred, terima kasih sudah bergabung. Saya akan menjadi host Anda dan Ita akan membahas sesi teknis tentang kekuatan, potensi, dan hambatan dari memadukan berbagai mode transportasi pelajaran dari integrasi transportasi publik di Jakarta. Dan kita ingin menyampaikan berbagai capaian yang sudah dilakukan oleh berbagai kota yang sudah mendapatkan penghargaan terkait dengan transportasi berkelanjutan yang mereka sudah terapkan. Sebelum kita mulai, saya ada beberapa catatan. Dan sebelum kita mulai, saya ingin sampaikan bahwa acara ini direkam. Dan kita mulai acara ini dan nanti akan kita tanyakan di kanal YouTube kami jam 2 siang di sini. Kita menyediakan penerjemahan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Teman-teman sekalian bisa mengakses penerjemahan yang Anda butuhkan. Silahkan klik lambang bola dunia di bawah kanan komputer Anda atau handphone Anda di tiga titik elipsis dan kemudian pilih bahasa yang diinginkan. Bahasa Indonesia misalnya. Dan di dalam handphone, rekan-rekan sekalian ada tombol more. Dan di situ pilih language interpretation dan pilih bahasa Indonesia. Dan kita hari ini akan melengadakan diskusi yang akan dimoderasi. Nanti teman-teman juga bisa mengajukan pertanyaan di fitur tanya-jawab Q&A yang ada di layar rekan-rekan sekalian sebelah kanan bawah. Namun teman-teman juga bisa menggunakan chat box yang ada di sebelah kiri untuk menyampaikan hal-hal yang lain di luar penerjemahan atau tanya-jawab. Kita akan belajar tentang keterpaduan sistem informasi publik. Kita akan perkenalkan terlebih dahulu Ibu Chandra Sugarda. Ibu Chandra adalah ahli gender, disabilitas, dan inklusi sosial di Jakarta. Dan dia akan menyampaikan nanti berbagai informasi awal terkait dengan para panelis yang akan berbicara. Sebelum kita melakukan diskusi, kita akan dengar terlebih dahulu dari para pembicara terkait dengan integrasi transportasi publik di Jakarta. Silakan, Ibu Chandra, untuk melaksanakan moderasi diskusi ini. Terima kasih, Iwona. Selamat malam, rekan-rekan yang bergabung dari Indonesia dan dari berbagai belahan di seluruh dunia, termasuk di belahan selatan, di Amerika, dan di belahan bumi yang lain. Selamat datang dalam diskusi terkait dengan Mobilize Jakarta 2021. Kita akan bahas tentang kekuatan, potensi, dan hambatan dari integrasi melalui pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Jaklingko di Jakarta. Perjalanan dari pengambilan kebijakan ke implementasi. Ini adalah bagian dari Mobilize Jakarta Summit Series yang memusatkan pembahasan terkait dengan berbagai kemajuan yang sudah dicapai Jakarta menuju transportasi yang berkelanjutan. Dan kita melaksanakan hal ini bersama dengan Institut of Transportation and Development Policy atau ITDP yang mengundang berbagai praktisi pelaksana pembangunan perkotaan yang dapat menyampaikan berbagai pelajaran terkait dengan pelajaran-pelajaran dalam implementasi proyek transportasi yang berkelanjutan. Rekan-rekan, Bapak-Ibu yang terhormat, Jakarta mendapatkan hadiah penghargaan sebagai pemenang atas kota yang berhasil menerapkan transportasi yang terpadu dan berkelanjutan melalui Jaklingko yang memadukan peraturan pengelolaan infrastruktur dan sistem yang adil dan melibatkan bukan hanya busway Transjakarta yang berukuran besar dan menengah namun juga memadukan KRL yang dimiliki oleh Pembeda Jakarta dan juga MRT dan LRT. Sebentar lagi, kita juga akan memadukannya dengan Commuter Tain yang dimiliki oleh BUMN. Dan kita lihat bahwa keterpaduan ini menyediakan integrasi berbagai moda yang dimulai dengan proyek integrasi fisik dalam lima stasiun transit antara 2020 dengan 2021. Senang sekali kita ketahui bahwa salah satu hub transit terbesar menghubungkan Transjakarta dengan MRT Jakarta melalui satu gerbang dan menyediakan fasilitas transportasi yang lebih baik bagi para penumpang. Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan semua, kita akan membahas berbagai pelajaran lebih dalam dari pengalaman Jaklingko dan tiga pembicara kita sudah ada di sini bersama dengan kita semua. Pembicara pertama adalah Ibu Sri Haryati, asisten urusan ekonomi dan keuangan untuk Sekda Jakarta. Dia adalah, sebelumnya beliau mengepalai bagian ketahanan pangan dan di 2016 beliau menjadi kepala dari Biro Ekonomi dan Keuangan di Jakarta. Ibu Sri mendapatkan sarjana dan masternya dari IPB. Pembicara kedua kita adalah Bapak Yoga Adiwinarto. Beliau adalah Direktur Engineering dan Fasilitas dari PT Transportasi Jakarta yang bertanggung jawab atas pembangunan dan perancangan infrastruktur dari sistem BRT terpanjang di dunia dari tahun 2019. Sebelumnya, beliau adalah Direktur ITDP untuk Asia Tenggara. Beliau mendapatkan sarjana beliau dari ITB. Beliau mendapatkan master beliau dari Transuniversitas Leeds di Inggris tentang perencanaan transportasi. Pembicara ketiga kita adalah Bapak William Sabandar dari PT MRT Jakarta. Bapak William bertanggung jawab untuk membangun dan mengoperasikan sistem metro pertama di Indonesia. Sebelumnya, Pak William Sabandar adalah Direktur Urusan Perusahaan untuk Asia Sekretarnya dan menjadi kepala gugus tugas untuk akselerasi dan pembangunan energi terbarukan dan konservasi energi. William menyelesaikan sarjananya di University of New South Wales Australia dan menyelesaikan doktornya di Geografi Transportasi di Canterbury, New Zealand. Masing-masing pembicara akan mendapatkan 6 sampai 7 menit untuk menyampaikan paparannya dan itu akan mengawali diskusi kita nanti tanpa menunda lagi izinkan saya untuk mengundang pembicara kita yang pertama Ibu Sri Haryati yang akan meletakkan fondasi diskusi kita terkait dengan transportasi berkelanjutan di Jakarta. Silahkan Ibu Sri Haryati. Terima kasih. Bu Chandra Sugarda. Waalaikumsalam. Selamat sore malam. Menjelang malam. Bu Chandra, Bu Yoga, dan Bu Safrin, Kepala dari Departemen Transportasi di Pemindeprof Jakarta dan semua tim ITDP dan semua peserta dari Mobilis Jakarta 2021. Atas nama, Masyarakat Jakarta dan Gubernur Jakarta menyampaikan rasa bangga kami untuk menerima penghargaan transportasi berkelanjutan 2021. penghargaan ini merupakan salah satu capaian dari kerja keras kami selama bertahun-tahun. Kami menyampaikan rasa terima kasih kami kepada ITDP untuk bisa menjadi bagian dari Jakarta Summit Series 2021. Saya akan menyampaikan beberapa contoh terkait dengan transformasi di Jakarta untuk bisa menerapkan transportasi yang berkelanjutan. Sebagai ibu kota Jakarta menjadi rumah dari 3,1 juta masyarakat yang ditambah 8,8 juta per hari di dalam 661 km persegi dan dikelilingi oleh berbagai kota satelit perjalanan jarak jauh sekitar 30 sampai dengan 40 km adalah perjalanan yang wajar bagi masyarakat di Jakarta. Pembangunan perkotaan satelit di sekitar Jakarta membuat banyak masyarakat yang harus lalu-lalang menggunakan berbagai kendaraan pribadi untuk keluar masuk Jakarta. Untuk menyelesaikan berbagai masalah terkait dengan kemacetan dan menyediakan fasilitas perjalanan yang lebih baik, kita sudah berinvestasi dalam transportasi publik yang lebih baik termasuk memadukan bis biasa dengan sistem busway dan dengan mengoperasikan MRT dan LRAT di tahun 2020. Namun demikian, penyediaan transportasi publik yang berkualitas bukan satu-satunya jalan untuk mendorong agar masyarakat bisa berpindah ke transportasi publik yang ada. Untuk merubah paradigma masyarakat kita harus membuktikan bahwa kita mendengarkan masyarakat. Kita harus memahami kebutuhan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat bukan memenuhi kebutuhan kendaraan. Dalam beberapa tahun terakhir, komitmen yang kuat dan kemauan politik sudah ditunjukkan oleh kota Jakarta untuk membangun fasilitas yang berorientasi masyarakat. Bapak-Ibu sekalian lihat, sebelum pandemi menyerang, Februari 2020, kita mencapai 1 juta penumpang per hari dan mencakup 76,3 dari wilayah di Jakarta dan 81,9 persen populasi di Jakarta sudah dijangkau oleh layanan ini saat ini. Lebih jauh lagi, transportasi angkot mikro juga diperkenalkan dalam keterpaduan sistem ini. Kita menyediakan sekitar 20 persen dari penumpang Jakarta layanan bis mikro atau angkot ini. Para operator dan penyelenggara layanan angkot ini menjadi bagian dari penyediaan layanan ini dengan kontrak multitahun, memadukannya dengan layanan transportasi yang kita bangun, Baswe, LRT, dan MRT. April 2019, MRT di Jakarta sudah mulai beroperasi 16 km dari Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat dan akan diperluas ke utara 5,8 km dan untuk fase 2A dan fase 2B 20 km dan ini akan beroperasi di tahun 2027 dan di April 2019 kita mulai 5,8 km untuk mengintegrasikan kawasan residensial dengan kawasan komersial dari utara ke timur dan ini akan diperluas 20 km lagi di tahun 2027. Sebagai tambahan dari perkembangan ini, pemerintah Provinsi Jakarta berkomitmen untuk menganjutkan upaya ini untuk menyediakan transformasi publik yang berkualitas di seluruh kawasan DKI Jakarta Raya dan untuk mendukung, mendorong agar masyarakat bisa menggunakan sistem transformasi publik ini kita menggunakan partisipasi masyarakat secara langsung menyediakan layanan yang berorientasi masyarakat misalnya dengan menyediakan kawasan jalan kaki trotoar yang lebih nyaman kita membangun 41 km trotoar yang tergabung dalam lokasi di sekitar stasiun Baswe dan kita juga punya 11 km jalur sepeda yang terlindungi dan di tahun 2020 kita sudah menerapkan jalur sepeda yang terlindungi sepanjang 11 km di kawasan Sudirman Tamrin untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan berkendara dari para pengguna sepeda karena tentu ada risikonya untuk para pengguna sepeda di jalan yang ada kendaraan yang lain dan di kawasan yang lebih besar kita akan menyediakan jalur sepeda sepanjang 500 km sampai dengan tahun 2030 dan untuk menyediakan integrasi yang inklusif bagi semuanya stasiun lintas moda sudah di upgrade dan diperbaiki lebih lanjut supaya mudah bagi masyarakat dan penumpang untuk berpindah-pindah dari berbagai moda transformasi termasuk Baswe, LRT, MRT, dan moda-moda yang lain dan saat ini ada 4 stasiun yang sudah di upgrade dan kita ikuti 5 stasiun di tahun ini dan menyempurnakan pembangunan transportasi fisik ini kita melakukan berbagai integrasi fisik semuanya kita integrasikan di dalam satu sistem jaklingko termasuk penarifan, pembelian tiket, rute, dan data dan informasinya untuk kita pastikan agar semua sistem ini bisa melayani masyarakat dengan sistem yang terpadu termasuk sistem pembayaran dan dari masyarakat pengguna mereka hanya melihat satu sistem pembayaran dan kita juga menggunakan pengelolaan sistem transportasi dengan strategi push and pull atau dorong dan tarik yang lebih terpadu salah satu strategi dorong yang kita lakukan saat ini misalnya dengan menggunakan ganjil-genap, strategi parkir, dan harga untuk penggunaan jalan tertentu dan kita juga menggunakan berbagai strategi tarik yang tadi terlihat di slide untuk merangkum semua capaian ini bisa kita capai karena ada kolaborasi antara pemerintah kota, masyarakat sipil dan pada akhirnya kontribusi yang paling penting adalah kontribusi dari masyarakat, semangat kolaborasi yang tinggi dari masyarakat dari tahun ke tahun menjadi pendorong dari transformasi Jakarta menjadi kota yang lebih lestari saya harap agar acara hari ini bisa menjadi platform untuk bisa memperluas wawasan kita bersama terkait dengan transportasi berkelanjutan di Jakarta terima kasih banyak Ibu Sri atas masukan Ibu yang sangat komprehensif dan pembicara kita selanjutnya akan membahas terkait dengan perkembangan Janklingko dan Transjakarta mari kita sambut Bapak Yuga Adi Winarno silahkan Pak terima kasih terima kasih banyak Chandra selamat malam semuanya kepada para panelis Ibu Sri Bapak William Bapak Syafrin Kepala Dinas Perhubungan dan juga tim ITDP saya melihat ada banyak wajah-wajah yang saya kenal dan juga ada peserta dari Cape Town, Joe Berg, dan Victoria ada banyak teman dan sahabat dari seluruh dunia terima kasih karena sudah mengundang Transjakarta dan saya pribadi untuk dapat berbicara dalam event yang sangat penting ini dan saya sangat senang dan merasa bangga bisa kembali dalam forum Mobilize mewakili Jakarta dan Transjakarta saya ingin menindaklanjuti atau melanjutkan dari sisi integrasi melalui Janklingko Sudikasus Raja Jakarta mungkin banyak dari Bapak dan Ibu yang hadir dari berbagai belahan dunia dan saya akan ingin menyampaikan perkenalan siapa itu Transjakarta dan mengapa Transjakarta dan juga jejaring atau jaringan BRT di Asia atau Asia Tenggara atau seluruh dunia dengan 388 km dari sisi panjang koridor ada 3.573 jumlah amanda dengan berbagai jenis kendaraan dan kita mengelola 22 operator di mana 11 di antaranya merupakan kooperasi jadi ini adalah bagian dari apa yang kami kerjakan jadi terkait dari jumlah penumpang pada masa pandemi kami mendapatkan 132,5 juta penumpang sebetulnya rekor kami 240 juta penumpang per tahun dan yang paling tinggi adalah sekitar 1 juta penumpang setiap hari ada 153 rute ada berbagai jenis layanan ada BRT ada mikrotrans dan juga feeder dan juga layanan yang terintegrasi jadi gagasan dibalik ini semua adalah seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri mikrotrans integration ataupun integrasi mikrotrans atau mikrobus Anda mungkin menggunakan istilah paratransit atau informal transit jadi intervensi atau peningkatan yang kami lakukan sejak tahun 2017 hingga sekarang kami melakukan formalisasi yang kami sebut sebagai paratransit menjadi formal transit dan mereka menjadi bagian dari operator kami dan jangkauan teras Jakarta pada tahun 2017 dari 42% dari keseluruhan luas era Jakarta sekarang mencapai 81,9% ini adalah penjelasan teknis yang terkait dimana 81,9% ini adalah luas jangkauan dalam 500 km radius dari stasiun-stasiun MRT maupun stasiun bus kami jadi tujuannya adalah mencapai 91% dan kami berharap dapat mencapai sasaran ini di tahun mendatang jadi saya juga ingin memberikan gambaran mengapa ini diselenggarakan begitu cepat karena pada tahun 2017 hingga 2021 kami berhasil mendapatkan 57% dari armada kami ini 3.500 armada yang terdiri dari mikrobus ataupun layanan angkotan ini adalah gambaran mengenai jangkauan atau coverage kami slide berikutnya jadi mengapa kami mewujudkan hal ini mengapa pemerintah menyelenggarakan hal ini kami mendapatkan amanah atau mandat dari pemerintah provinsi dari gubernur memastikan bahwa transportasi ini murah mudah dijangkau tidak hanya transportasi yang murah tapi kualitasnya juga tidak memadai jadi gubernur sudah menyatakan bahwa transportasi publik ini sudah bermutu tinggi tapi tetap murah jadi tidak hanya memperkuat tulang punggung ataupun mereka yang ada di garis depan dari BRT tetapi juga di ujung awal dan di ujung akhir ini adalah kita harus juga menghubungkan semua angkutan-angkutan angkot ini jadi banyak jalan-jalan di Jakarta yang kita ada banyak jalan yang mungkin sempit besar tapi ada banyak orang-orang yang tinggal di daerah pemukiman mereka harus berjalan sekitar 1-2 km sebelum bisa menjangkau atau sampai ke koridor BRT yang terdekat jadi ini sebetulnya merupakan solusi yang sangat tepat untuk integrasi BRT kami jadi kita harus memastikan bahwa transportasi yang murah tapi berkuat sebaik itu ada yang kedua kami harus memastikan bahwa kami ingin berkolaborasi dengan operator-operator yang sudah ada memberdayakan mereka dan dari organisasi ataupun industri angkutan dan perhubungan jadi ini juga bagian dari apa yang diwujudkan oleh pemerintah kolaborasi ini merupakan kata kuncinya jadi tidak hanya kolaborasi tapi juga pemberdayaan jadi kita tidak ingin menggantikan mereka tapi mengintegrasikan mereka bekerja sama jadi ini adalah pesan utama jadi integrasi ini bukan untuk mengganti tetapi bekerja sama jadi hal yang penting adalah bagaimana kami bisa menyanggarkan BRT dengan kontrak adanya standar pelayanan minimum ada jumlah ketentuan pembayaran kemudian tarif per kilometer dan juga persyaratan untuk ketentuan teknis untuk mikrotrans jadi apa yang kami lakukan adalah kami melakukan transformasi mikrotrans hingga layanan yang lebih baik jadi apa dampaknya jangkauan itu satu hal tetapi hal yang lain adalah dari sisi jumlah penumpang pada tahun 2017 sebelum mikrotrans sudah mengalami integrasi penumpang trans Jakarta ini kurang dari 400 ribu jumlah penumpang setiap hari dan pada tahun 2020 sebelum pandemi kami berhasil menjangkau 1 juta penumpang per hari jadi 400 ribu ke 1 juta dalam waktu 4 tahun saja ini adalah angka yang cukup tinggi dan terima kasih atau berkat dari integrasi mikrotrans ini ke pandan layanan yang kami berikan berikutnya jadi saya hanya ingin menyampaikan highlight mengenai apa saja yang mengalami perubahan metode pembayaran tadinya kita membayar secara tunai penumpang bayar secara tunai untuk bisa melalui perjalanan sekarang ini bebas dan tidak perlu menggunakan kartu setiap kali kita menggunakan kartu di mikrotrans ataupun di bus itu kita punya kartu reader atau membaca kartu tapi ini sebetulnya gratis dan ini disubsidi sepenuhnya oleh pemerintah jadi untuk penghentian ini kita harus menerima halte-halte bus dan juga kita mempertimbangkan aspek keselamatan kami ingin memastikan bahwa ketentuan armada armari manui ketentuan persyaratan ini juga yang bisa melakukan perjalanan dan kami menggunakan GPS dan juga CCTV untuk memonitor ini busri sebetulnya sudah menyampaikan presentasi mananya ini terkait dengan metode pembayaran Jack Linko hal lain yang ingin saya sampaikan atau ingin saya soroti sebagai highlight adalah fasilitas integrasi secara fisik Pak William juga akan menyampaikan sebagian hal ini pada tahun 2017 hingga kini integrasi antara Transjakarta dengan MRT Anda juga bisa melihat di sebelah kiri bawah ada fasilitas yang anggap sebagai integrasi CSW jadi kita melakukan integrasi antara LRT dan Transjakarta sebelumnya adalah tempat yang kurang layak dan sebetulnya Pak Gubernur punya kata-kata yang tepatnya ini adalah contoh baik untuk kegagalan integrasi jadi kami berhasil memperbaiki masalah integrasi ini antara LRT dan Transjakarta jadi ada juga rak-rak sepeda yang kami dan kita juga melihat integrasi dengan LRT di beberapa tempat atau lokasi berikutnya dan ini mungkin sebagai materi promosi kami ada banyak proyek yang sudah ada di hadapan bagian dari pipeline kami jadi paling tidak di tahun mendatang akan ada empat stasiun BRT dan juga kereta yang terintegrasi konsumsi akan dimulai pada tahun 2022 dan juga proses elektrifikasi kami juga sudah memulai proyek-proyek percontohan untuk kendaraan listrik ada 30 armada yang dijadikan percontohan tapi tujuannya adalah 100% Transjakarta ini harus melalui perjalanan dengan bahan bakar listrik 100% pada tahun 2030 akan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jakarta mudah-mudahan pada tahun 2002 14 kodat akan dibangun terima kasih bayang sudah mendengarkan dan saya berharap bisa berdiskusi terima kasih Ibu Candra terima kasih Pak Yoga karena sudah memberikan informasi yang sangat rinci terkait dengan peran Transjakarta integrasi dan juga pencapaian pada saat ini dan juga proyek di masa mendatang sangat menarik saya akan mengundang pembicara kita yang terakhir Bapak William Syah Bandar yang akan menjelaskan terkait peran strategis MRT dalam skema integrasi Pak William dipersilahkan terima kasih Ibu Candra salam dari Jakarta apakah Anda semua bisa mendengar saya oke selamat malam salam dari Jakarta sebetulnya tugas saya menjadi mudah karena sudah ada presentasi dari Ibu Sri Hariyati dan Pak Yoga sebelum saya dan saya ingin melanjutkan dari kedua presentasi yang ada sebelum saya dengan menjelaskan Jack Linko dari perspektif MRT Jakarta jadi saya akan memulai dengan menjelaskan bagaimana MRT Jakarta setelah peluncuran jalur pertama MRT pada tahun 2019 ini adalah jaringan MRT Jakarta Anda bisa melihat jalur berwarna merah ini dari selatan ke tengah Jakarta 16 km yang sudah beroperasi pada saat ini dan kami terus membangun fase 2 ke bagian utara dan mempersiapkan fase 3 dan fase 4 ini adalah barat dan timur dan juga tengah Jakarta dan juga di bagian selatan Jakarta jadi kami berusaha melengkapi jalur MRT 50 km pada tahun 2030 jadi MRT Jakarta ini sebetulnya membangun budaya baru di Jakarta bagi penduduk Jakarta pada tahun 2019 salah satu kebiasaan orang dapat mengantri dan fasilitas terjaga kebersihannya dan orang menjadi sangat disiplin sangat bertanggung jawab dan menggunakan fasilitas publik ini adalah sesuatu yang sangat kami banggakan sebagai warga Jakarta dan di Indonesia kita bisa menikmati penggunaan fasilitas publik dan transportasi dan ini menjadi bagian yang baru dari transportasi modern di Jakarta lebih dari itu ada budaya baru bagaimana kita bekerjasama dengan rekan dan sahabat dari komunitas penyandang disabilitas atau di FABL jadi saya senang menggunakan istilah community engagement atau pelibatan masyarakat jadi bekerjasama dengan komunitas masyarakat di FABL mulai dari desain proses perencanaannya hingga operasional MRT Jakarta Anda bisa melihat pemanfaatan MRT Jakarta sekarang ini sangat ramah bagi warga dengan disabilitas ada tempat parkir bagi mereka dan juga ada fasilitas-fasilitas pendukung sistem toilet jalur khusus dan juga ruang khusus bagi penyandang disabilitas dan lebih dari itu adalah bagaimana kita bisa melibatkan mereka dalam keseluruhan proses saat kita berusaha meningkatkan layanan kita kepada seluruh penduduk Jakarta selain itu integrasi ini merupakan kata kunci bagaimana Jaklingko ini dipromosikan untuk Jakarta MRT Jakarta bersama dengan Transjakarta menjadi terintegrasi dan bagian yang terpadu dari upaya ini jadi tadinya ada integrasi jalan Jakarta yang upaya untuk meningkatkan kondisi jalan orang-orang berjalan kaki terutama anak-anak ini adalah salah satu contoh bagaimana di satu dua stasiun di selatan Jakarta kami bekerjasama dengan ITDP untuk memfasilitasi orang-orang yang berjalan kaki atau berjalan kaki jadi mereka tidak perlu bersaing dengan kendaraan ataupun mobil sekarang sudah ada jalur khusus untuk menggunakan MRT jadi lebih amat tapi juga mereka yang ingin berjalan kaki jadi Jakarta ini adalah kota yang sangat ramah bagi pesepeda dan MRT juga mengadopsi kebijakan trend baru dengan memberikan akomodasi pada setiap jenis sepeda ke MRT jadi di seluruh jalur MRT anda bisa melihat ada jalur sepeda dan juga anda bisa membawa sepeda anda baik itu sepeda lipat ataupun yang tidak bisa dilipat ke dalam MRT dan kita bisa menyediakan ruangan khusus bagi mereka yang mengendarai sepeda jika mereka ingin naik MRT jadi ini tidak hanya sekedar transportasi ini adalah katalis bagi transformasi urban atau kawasan perkotaan 13 stasiun ini menjadi kota-kota baru sebetulnya pembangunan rapid development yang tadi sepakai bosri hari ini kan bekerja sama dengan operator-operator transportasi umum lainnya kami berusaha mengintegrasi kawasan seperti yang disampaikan pada presentasi sebelumnya bergerak dari Jakarta yang tadinya bergantung pada kendaraan pribadi menjadi kota yang mulai bergantung pada transportasi publik jadi kita perlu menciptakan stasiun yang ramah bagi mereka yang melakukan komuting dan mereka yang menggunakan transportasi publik termasuk mereka yang pejalan kaki maupun pesepeda jadi inilah cara kerja kami yang baru kami berusaha mengkomunikasikan seluruh interaksi orang menciptakan ruang ketiga untuk meningkatkan dan juga membuka ruang aktivitas-aktivitas urban jadi kita lihat ada konser-konser musik dan Anda bisa melihat ada juga bisnis lifestyle atau gaya hidup hidup mohon maaf Bapak William kami mendengar ada suara orang mungkin saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu yang tidak berbicara dipersilahkan untuk memute mikrofonnya silahkan melanjutkan Pak William jadi banyak orang-orang yang kemudian berjalan dari rumah bahkan Anda bisa mulai berjalan kaki dari MRT jadi Anda bisa naik kendaraan umum ke stasiun MRT dan Anda bisa melihat ada ruang fasilitas untuk dapat bisa bekerja di stasiun-stasiun MRT jadi ini ini adalah bisnis gaya hidup atau lifestyle baru yang ditawarkan COVID-19 memaksa kita untuk melakukan perubahan kita sebutnya new normal atau normal baru dan transformasi dari dan kuncinya adalah mempromosikan gaya hidup baru melalui integrasi dan kolaborasi inilah esensi dari Jack Linko bisnis ini terdiri dari tiga hal yang pertama adalah tidak hanya ridership ataupun penumpang tidak hanya meningkatkan jumlah penimpang tapi juga kualitas kita bicara mengenai gaya hidup lifestyle juga di luar mobilitas fisik kita juga mempromosikan mobilitas digital karena ini adalah platform kawasan perkotaan yang tidak hanya jaringan perhubungan tidak hanya fungsi transportasi tapi juga kita bisa melihat ini sebagai regenerasi kawasan perkotaan sebagai penyedia jasa ada yang transportasi publik yang terintegrasi Anda bisa melihat Jakarta adalah kota yang sekarang menjadi ramah sekarang jumlah kemacetan berkurang tadinya kita adalah di urutan 10 kota termacet kalau Anda datang ke Jakarta Anda bisa melihat ini sudah mengalami peningkatan integrasi kolaborasi stasiunnya lebih baik dan juga bekerjasama dengan semua operator ini sudah kita lakukan dan yang Anda bisa lihat di grafik ini bahwa adanya interkoneksi antar transportasi publik di Jakarta sebelumnya ini tidak terjadi jadi kami mempromosikan apa yang disebut sebagai mobilitas digital jadi ada integrasi sistem pembayaran dan juga sistem aplikasi dan juga melibatkan semua aplikasi gaya hidup yang bisa digemati orang sementara mereka mengendarai transportasi umum dan yang penting adalah mempromosikan mobilitas digital dan juga regenerator kita juga membangun kembali menggerahkan kembali kawasan perkotaan dengan jaringan transportasi dengan pembangunan kami merubahnya dan masyarakat dengan berbagai kegiatan untuk meningkatkan adanya kesetaraan dan juga perlanjutan ikutan hidup kualitas hidup dan juga regenerasi ataupun revitalisasi ekonomi salah satu hal yang terjadi dengan adanya pembangunan berorientasi transit atau transit orientasi development Anda bisa melihat yang arti Jakarta ada juga hub transportasi atau simpul transportasi dan kita melihat adanya interkoneksi antara semua transportasi publik yang mulai kita saksikan bersama yang menekatkan integrasi dan kolaborasi di antara transportasi publik yang ada ini adalah kemajuan atau pencapaian yang dapat kami sampaikan pada bapak dan ibu sekalian dan kami berharap bisa berkolaborasi dengan kota-kota lain dan juga berbagi pengalaman dan pengetahuan kami dari Jakarta dan kami berharap bahwa Anda bisa suatu hari berkunjung ke Jakarta melihat semua pembangunan bagaimana program Jaklingko ini bisa menuju kota yang ramah lebih lestari dan juga kota yang smart terima kasih Pak William paparan Anda termasuk peran dari MRT dan juga peran dari masyarakat yang disabilitas dalam pengembangan skema transportasi di Jakarta tadi sangat penting sekali dalam diskusi kita hari ini baik kita sudah jawab silahkan teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan dalam fitur tanya-jawab Q&A yang ada di bawah kanan di layar zoom Anda sembari menunggu beberapa pertanyaan yang sudah saya lihat ada beberapa saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertanya kepada para panelis jelas Bu Sri Pak Yoga dan Pak William jelas agar keterpaduan ini bisa terjadi komitmen dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan para pelaksana dan operasionalisasi dari sistem transportasi ini harus ada langkah awalnya seperti apa untuk bisa mendapatkan sistem kolaborasi ini di Jakarta antara Pemda dengan operator sistem transportasi apakah ada yang ingin menyebutkan Pak Pak William Gustri silahkan baik kami jadi untuk mengklarifikasi terlebih dahulu mungkin belum kami klarifikasi tadi kami Transjakarta dan MRT kami adalah BUMD kami 100% dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi Jakarta BUMD provinsi jadi yang kita lakukan adalah mengikuti mandat dari pemerintah daerah provinsi Jakarta jadi ini politik jadi yang kita lakukan saya lakukan Pak William lakukan dan Bumi lakukan tidak akan terjadi apabila tidak ada komitmen politik apabila pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta sendiri belum memiliki ide yang luar biasa ini tanpa adanya eksekusi yang baik dan tanpa adanya kemauan yang tinggi dan kuat untuk melaksanakan hal ini ini tidak terjadi dengan begitu saja ini terjadi secara bertahap kami mengikuti kepemimpinan para pemimpin kami selangkah demi selangkah jadi semua capaian yang kami capai ini adalah hasil dari perjalanan lebih dari 4 tahun perjalanan yang panjang bagi kami dan kami ingin menyampaikan itu sebagai klarifikasi saya tidak bisa menekankan dengan lebih kuat lagi bahwa kepemimpinan dari gubernur visi dari gubernur dalam hal ini kemauan politik komitmen politik dari pemimpin daerah kepala pemerintah daerah dan juga kepemimpinan dari berbagai pemangku kemampingan termasuk pihak industri termasuk salah satu pemangku kepentingan yang penting bagi kami itu masuk lembaga siarikat organisasi masyarakat sipil mereka semua memerankan peran yang penting termasuk salah satunya adalah ITDB yang juga sudah memberikan dukungan pada Pemda Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan transformasi ini terima kasih Pak Yoga Ibu Sri apakah berkenan menjawab juga Ibu Sri masih terima kasih Ibu Chandra atas pertanyaannya saya ingin menambahkan sedikit saja kami mulai program kami dengan merubah paradigma dari para penumpang prioritas kami adalah pengguna trotoar pejalan kaki dan mereka yang menggunakan kendaraan rendah emisi jadi itu langkah awal kami kami memprioritaskan masyarakat pejalan kaki dan masyarakat yang menggunakan kendaraan rendah emisi sebagai contoh tahun depan kita akan membangun 242 jalur sepeda dan kami berkomitmen penuh sampai dengan 2030 untuk merubah semua transportasi kami menjadi transportasi atau bis listrik terima kasih terima kasih Ibu Sri Pak William langkah awalnya bagaimana dulu Pak jadi langkah kami langkah awal kami adalah kepemimpinan ketika Pak Gubernur merubah model dari menempatkan masyarakat di depan menempatkan transportasi publik di depan itu menjadi inspirasi bagi kota kami untuk berubah tapi tentu saja itu saja tidak cukup ya ada keperluan bagi kita untuk bisa melaksanakan kolaborasi kolaborasi yang baik dan yang saya lihat di Jakarta dengan adanya partisipasi yang luar biasa dari masyarakat ini menjadi dasar seperti yang saya sampaikan tadi ketika MRT itu ada maka masyarakat kemudian merubah berbagai perilaku mereka dalam menggunakan transportasi publik ya karena sekarang sudah bisa ada keterpaduan antara sepeda dengan transportasi publik kami sudah ada akses bagi masyarakat penyandang disabilitas itu merubah masyarakat sendiri jadi saya rasa penting sekali memang kita bisa punya informasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat dengan pemerintah dan juga adanya kepemimpinan yang kuat jadi kepemimpinan yang kuat dan komunikasi yang baik dengan masyarakat itu menjadi kunci langkah-langkah kami terima kasih atas jawaban yang komprehensif Pak Willy dan kita juga ada pertanyaan terkait dengan tarif dan subsidi yang ada bagaimana APDD mengelola anggaran untuk subsidi ini ini Amy Coutier misalnya bertanya tentang tarifnya banyak perkotaan masih menghadapi kesulitan untuk menggunakan mekanisme tanpa cash ini jadi bagaimana caranya kita bisa meyakinkan masyarakat akan mau menggunakan sistem cash karena masyarakat lebih dari harga satu tiket jadi kalau boleh dijelaskan harga tarifnya berapa seberapa besar subsidinya dan dari mana dana subsidi ini berasal mungkin Ibu Sri dapat menjawab pertanyaan terlebih dahulu baik baik untuk menjawab pertanyaan terkait dengan hal ini saya rasa Pak Yuga dan Pak Willy nanti juga bisa menjelaskan lebih jauh tapi saya bisa menyampaikan bahwa APBD belanja APBD kami untuk transportasi publik adalah sekitar 345 juta dolar Amerika setahun untuk MRT Transjakarta dan LRT 345 juta dolar Amerika atau sekitar 5-6 miliar 5 sampai dengan 6 miliar per tahun untuk LRT MRT Busway dan lain sebagainya dan nanti Pak Yuga dan Pak Willy akan menjelaskan juga terkait dengan tarif ini dan bagaimana rencana kami untuk mengintegrasikan terkait dengan tarif dan tiket ayo Pak Wil silahkan 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 baik sekali lagi untuk memberikan penjelasan tarif dalam dolar Amerika kami punya beberapa jenis tarif tergantung jaraknya tarif termurahnya adalah 0 dolar gratis ya ini untuk penumpang dan paling tinggi adalah 20 sen dolar dan untuk memberikan informasi sekilas ya Anda bisa menaiki Transjakarta 24 jalan dengan 20 sen saja untuk sepanjang hari jadi itu adalah salah satu kuncinya salah satu hal yang bisa dimanfaatkan oleh turis kita menggunakan sistem flat jadi dengan 20 sen saja Anda bisa berkeliling Jakarta 24 jam tanpa keluar dari stasiun dan saya juga ingin menyampaikan juga yang tadi disampaikan oleh Ibu Sri juga bahwa 5-6% dari APBD Provinsi Jakarta yang cukup besar digunakan untuk transportasi publik dan tentu kita juga ada keperluan belanja APBD termasuk gaji termasuk konstruksi termasuk berbagai hal yang lainnya sekolah pendidikan dan lain sebagainya jadi untuk mengalokasikan 5% untuk subsidi 5% untuk subsidi transportasi publik ini cukup luar biasa menurut saya pribadi dan dalam hal ini mungkin terkait dengan pandemi dan kita melihat 60 sampai dengan 70% itu adalah biaya operasional kami 20 cent yang tadi kami sampaikan itu adalah pendapatan yang kami dapatkan dari sisa 20 sampai dengan 40% biaya operasional yang sisanya kami dukung dengan subsidi tadi kami juga punya ini berlaku untuk tarif gratis yang berikan antara 10% penganggungan angkot dan lain sebagainya dan untuk angkot atau mikrotrans itu sepenuhnya disubsidi oleh masyarakat sehingga kita bisa menyediakan sistem transportasi yang terjangkau untuk feeder angkot tadi itu gratis dan disubsidi dan terkait dengan mekanisme cashless saya harus sampaikan bahwa pandemi ini membantu kami untuk berani maju mengambil langkah yang cukup berani untuk menghentikan penggunaan uang cash untuk mencegah penularan corona jadi kita mencegah penggunaan cash hanya menggunakan kartu saja dan terkait dengan MRT terkait dengan KRL ini menarik juga karena kemudian masyarakat bisa menggunakannya juga untuk belanja di berbagai toko dan warung untuk membeli minum dan lain sebagainya jadi kami menggunakan berbagai strategi untuk membuat ini menarik dan salah satunya dibantu karena sekarang sedang pandemi Pak William mungkin bisa menambahkan juga sedikit informasi tambahan terkait dengan pendanaan untuk memandukan berbagai sistem MRT dengan Transjakarta misalnya bagaimana biayanya ditanggung beberapa biayanya memang ditanggung oleh APBD pemerintah dan ada tindakan korporasi yang diambil oleh Transjakarta seperti contoh yang tadi disampaikan oleh Pak Yoga tadi ya terkait dengan keterpaduan antara MRT dengan Transjakarta tentu ada beberapa dana atau anggaran yang ditanggung oleh perusahaan BUMD namun juga beberapa ditanggung oleh APBD Pemda Provinsi DKI Jakarta dan saya harus sampaikan bahwa subsidi ini cukup luar biasa ya tadi disampaikan Anda bisa berkeliling Jakarta dengan tarif yang sangat murah atau bahkan gratis ya dan ini memang masih disubsidi dan Transjakarta ini dibandingkan dengan MRT cukup tinggi namun 70%-nya masih disubsidi oleh pemerintah jadi MRT yang mahal itu 70%-nya sudah disubsidi juga oleh pemerintah dan ini yang sedang kami upayakan untuk bisa menjaga keseimbangan terkait dengan seberapa besar yang harus disubsidi oleh Pemda dan seberapa banyak yang bisa dipindahkan kepada pengguna dengan peningkatan layanan tentu saja karena kalau ada peningkatan tarif tentu ada kerelaan dari masyarakat untuk membayar dan kalau misalnya subsidi berkurang kita bisa punya kapasitas fiskal untuk memperluas jangkauan dari sistem transportasi kita misalnya dengan menambahkan jalur-jalur busway yang baru namun ini memang masih sesuatu yang masih berlangsung masih dimulai bahkan sebelum ada komitmen politik dari pemerintah untuk melakukan hal ini kita bisa melihat bahwa kesenderungannya memang subsidi transportasi publik itu cukup tinggi kita bisa lihat di Transjakarta dan jumlah yang Ibu Sri hati sampaikan dan jumlah belanja total itu adalah sekitar 10% APBD tahunan di Jakarta digunakan untuk transportasi dan artinya ini menyiratkan bahwa pemerintah daerah ingin transportasi publik itu berhasil namun kita tidak bisa berjalan sendirian tentu diperlukan ada keterpaduan kebijakan antara berbagai lembaga pemerintah bersama-sama untuk mengutamakan transportasi publik jadi ini harus dicapai secara bersama-sama dan saya ingin sampaikan bahwa kita harus menemukan keseimbangan terkait dengan seberapa banyak subsidi harus diberikan dengan seimbang seberapa jauh layanan ini memuaskan masyarakat dengan tarif yang adil bagi pengguna terima kasih Pak William pertanyaan selanjutnya adalah dari Jovina Menon semoga saya membaca namanya dengan benar siapa yang menentukan standar layanan dari bis mikro yang melayani Jakarta tadi apakah ini ditegakkan dengan mekanisme tertentu Pak Yuga mungkin bisa menjawabnya baik yang menentukan standar pelayanan adalah pemerintah daerah sendiri yang diwakili oleh badan transportasi perkotaan kita punya standar pelayanan minimum dan ini penting sekali bagi kami dan dan setiap kali kita gagal menyediakan layanan sesuai dengan standar tersebut maka kita akan sangat tegas saya adalah kepala badan transportasi tahun ini jadi saya rasa memang kita akan tegas memberikan sanksi keuangan bagi pelaksana yang tidak berhasil melaksanakan standar pelayanan minimal karena ini penting sekali bagi kami dan kami rasa fakta bahwa kami memberikan 5% subsidi bagi sistem ini itu harus diimbang dengan layanan yang baik jadi ini adalah investasi yang harus berhasil memberikan layanan yang berkualitas dan terkait dengan bagaimana apakah subsidi ini membuat sistem ini menjadi tidak bisa berkelanjutan jawabannya adalah tidak karena kami juga punya berbagai pendapatan lain misalnya pendapatan lain-lain pendapatan dari iklan pendapatan dari aktivitas-aktivitas di luar bayaran dari penumpang jadi betul memang ada subsidi disediakan pemerintah untuk memastikan ada layanan yang tinggi kualitasnya dan terjangkau namun sebagai entitas swasta entitas perusahaan maksud saya yang status BUMD kita juga didorong agar kita bisa punya pemasukan pendapatan dari berbagai kegiatan yang lain dan MRT saya rasa melakukan prestasi yang baik dengan konsep TOD dimana mereka bisa mendapatkan tambahan pendapatan dari kegiatan tersebut di luar dari penumpang sayangnya kita hanya punya dua minit lagi jadi kita tidak punya waktu untuk berbagai pertanyaan tambahan namun saya rasa betul bahwa ketertarikan para peserta ini cukup tinggi karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan semoga kita bisa mendapatkan waktu tambahan di tanggal yang lain untuk bisa memberikan jawaban yang lebih jelas terhadap pertanyaan yang belum sempat kita jawab saya akan mengundang para panelis untuk menyampaikan pidato penutupan sebelum kita selesaikan acara ini silahkan Ibu Haryati terlebih dahulu terima kasih banyak Ibu Chandra ketika kita berbicara mengenai transportasi memadukan berbagai moda itu kunci dan dalam acara ini dalam kesempatan ini saya ingin berbicara dengan rekan-rekan semua termasuk khususnya rekan-rekan yang ada di Jakarta untuk lebih aktif lebih aktif mendukung dan terlibat dalam berbagai aspek pengambilan kebijakan khususnya dalam hal dan sektor transportasi karena penting bagi kita untuk masyarakat menjadi pelaku utama menjadi pemaku kepentingan utama untuk memastikan agar penerapan berbagai kebijakan transportasi yang lestari di Jakarta bisa lestari dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan kita terima kasih banyak terima kasih Ibu Sri selanjutnya kami undang Pak Iyoga untuk menyampaikan pidato penutupan Anda dalam satu dua menit ke depan saya akan gunakan kesempatan ini untuk menyampaikan bahwa semua contoh yang sudah kita sampaikan semua prestasi yang sudah kita capai sampai dengan saat ini ini juga menunjukkan bahwa Jakarta ini sebenarnya belum sempurna kami juga sudah belajar dari kota-kota lain Bogota Johannesburg dan lain lainnya dan kami punya kemauan politik yang kuat agar semua pembelajaran kami dari kota-kota yang lain itu kami gunakan dan kami terus belajar supaya kita bisa belajar dari kegagalan dan keberhasilan kami ini adalah komitmen jangka panjang bukan hanya dari Pemda namun juga dari masyarakat dari Dewan Kota dari DPRD Provinsi dan seperti yang kita pelajari dari tahun ke tahun kita juga membuka pintu kami seluas-luasnya apabila kota-kota yang lain berkenan untuk belajar kami akan menyambut dengan tangan terbuka semoga ketika pandemi ini sudah selesai kami akan bisa menyambut rekan-rekan sekalian untuk bisa datang ke Jakarta selangsung dan Pak Willy dan Bustri saya kami akan sangat senang sekali menyambut teman-teman semua untuk datang ke Jakarta memberikan kepada Anda tur keliling kota untuk memastikan agar teman-teman bisa mempelajari hal-hal baik yang bisa kami capai untuk bisa dilakukan juga di kota-kota teman-teman sekalian terima kasih banyak Pak juga silahkan Pak Willy saya senang Pak juga menyebutkan tur perkotaan dan semoga ketika Anda nanti ke Jakarta kita bisa mengundang teman-teman untuk bisa mengunjungi teman-teman menarik di Jakarta penghargaan penghargaan transportasi lestari bagi Jakarta menjadi kesempatan yang baik bagi Jakarta untuk bisa menyampaikan lebih luas berbagai capaian yang sudah kami berhasil capai dalam tahun terakhir untuk mentransformasikan sistem transportasi kita berangkat dari salah satu kota yang paling macet di dunia ya dalam beberapa presentasi dulu kami sangat malu ya karena kita adalah nomor tiga atau nomor empat paling macet di dunia namun setelah kolaborasi kita lakukan setelah ada keterpaduan moda transportasi keterpaduan menjadi kata kunci saat ini ternyata kita bisa merubah Jakarta menjadi kota yang bersahabat semua masyarakat dari berbagai latar belakang bisa memanfaatkan transportasi publik dan transportasi publik menjadi wahana di mana interaksi sosial bisa terjadi ini adalah waktu bagi kita yang sangat baik untuk melanjutkan transformasi ini kami akan sangat dengan senang hati menyampaikan dan membagikan berbagai pelajaran yang sudah kami dapatkan dan kami akan sangat senang menyampaikan bukan hanya hal-hal yang baik tapi juga menyampaikan kesalahan-kesalahan yang sudah kami ambil sebelumnya untuk menjadi pembelajaran yang baik bagi kita semuanya jadi dari acara ini kami akan terus berkomitmen untuk meneruskan pembelajaran yang sudah kami dapatkan kepada semua teman-teman dari seluruh dunia berjalan bersama-sama kita bisa berkolaborasi untuk mencapai sistem transportasi yang lebih baik bagi seluruh kota di dunia saya setuju bahwa semua peserta harus menyambut tadi ajakan Pak Yuga untuk melakukan city tour di Jakarta baik Bapak-Ibu sekalian rekan-rekan sekalian pidato penutupan tadi menutup webinar ini terima kasih banyak atas pemaparannya para pembicara terima kasih atas pelajaran yang sangat menarik terkait dengan memandukan berbagai mode transportasi di Jakarta dan untuk merayakan keberhasilan Jakarta mendapatkan penghargaan transportasi lestari kota Jakarta dengan ITDP akan menerbitkan rangkum berbagai pembelajaran dari perjalanan Jakarta menuju sistem transportasi yang terpadu dan tangguh dokumen ini akan diterbitkan melalui www.itdp.org terima kasih banyak sudah mengikuti acara ini semoga hari Anda sepanjang minggu ini menyenangkan kembali ke Iwona terima kasih sangat menghargai sesi hari ini dan tentu terima kasih banyak kepada para peserta dari acara ini saya akan sangat mengundang teman-teman untuk mengunjungi website kami dan seperti yang disebutkan oleh Buma moderator tadi kita akan menerbitkan publikasi ini bisa diunduh dalam waktu dekat sehingga teman-teman bisa membaca lebih lanjut terkait dengan proses transformasi transportasi berkelanjutan di website kami